Oke, Muti Jadi pertanyaannya apa, Muti? Jadi yang mau Muti tanyaan itu Kalau CV itu, Pak Ada yang bilang lebih baik pakai bahasa Inggris Terus ada yang bilang Tergantung dari lokernya Kalau lokernya pakai bahasa Indonesia Jadi CV-nya itu pakai bahasa Indonesia Sedangkan kalau lokernya itu bahasa Inggris Maka CV-nya juga harus pakai bahasa Inggris, Pak Oke Jadi terkait dengan bahasa di CV Itu sebenarnya ada 4 tingkatan ya Oke Jadi bahasa di CV itu ada 4 tingkatan Tingkatan nomor 1 Paling tinggi ini ya Yaitu adalah Silahkan gunakan bahasa Yang secara langsung diminta oleh lokernya Jadi di info lokernya itu Itu ada mungkin kamu pernah menemukan beberapa loker Dimana dia itu bahasa itu langsung disuruh pakai bahasa apa ditulis Jadi misalkan nanti di bahasanya itu ada tulisannya gini Silahkan kirimkan CV menggunakan bahasa Inggris ke sini Aku nggak tahu kamu udah pernah nemuin lokerada kayak gitu Atau belum Itu nanti beberapa ada yang kayak gitu Jadi dia akan langsung kayak gitu Jadi bener-bener Ada permintaan kayak gitu Nah permintaannya itu tidak hanya dengan cara disebut tadi Ada juga yang permintaannya itu apa Bener-bener langsung bahasanya itu diganti bahasa asing Kayak gitu Jadi bahasa langsung diganti bahasa asing itu Boleh Tapi ini dalam tanda kutip di luar bahasa Inggris ya Jadi misalkan ditulis langsung pakai bahasa Jepang Padahal lokernya di Indonesia Pokoknya di luar bahasa Inggris gitu Terus ditulis pakai bahasa Mandarin Padahal lokernya di lokernya Indonesia Itu secara nggak langsung tuh Minta bahwa CV-mu tuh Silahkan pakai bahasa itu gitu Tapi intinya adalah Kalau ada perintah langsung Menggunakan bahasa tertentu Langsung ikuti Itu urutan nomor satu Kalau Perintah langsung ini nggak ada Urutan nomor dua adalah Cari kesempatan Pamer kemampuan bahasamu Contoh Lokernya pakai bahasa Indonesia Terus Abis itu Utuhnya tuh misalkan Sekretaris gitu Oke Kualifikasinya Pria atau wanita Pendidikan minimal D3 apa Gini-gini Terus disitu ada tulisannya Bahasa Inggris aktif Gitu Lokernya pakai bahasa Indonesia Kualifikasi orangnya Minimal Bahasa Inggris aktif Nah ini Kamu harus melihat ini sebagai peluang Kamu pamer bahasa itu bisa bahasa Inggris loh Gitu Paham nggak Gitu Jadi kirim aja Kayak gitu Jadi nomor satu tadi Perintah langsung Kalau nggak ada Lihat peluang promosi diri Promosi kemampuan bahasa asingmu Kalau itu kamu nggak ngelihat juga Ada urutan yang nomor tiga Gunakan bahasa yang setara Kalau Kalau lokernya pakai bahasa Inggris CV-nya bahasa Inggris Tapi Misalkan nih Urutan nomor tiga nih Bahasa yang setara itu sama dengan bahasa asing Padahal bahasa asing itu Aku nggak pede Aku nggak bisa Maka ada urutan nomor empat Yang terakhir ini adalah Gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa Gitu Jadi urutannya tuh kayak gitu Gunakan Dicek dulu Ada permintaan langsung nggak Kalau ada pakai Oh nggak ada Urutan kedua Ada nggak kesempatan aku pamer Bahwa aku tuh bisa bahasa asing Gitu Nggak ada lagi Urutan tiga Yaudah aku pakai bahasa yang setara deh Dia pakai bahasa apa Oh masih bahasa Inggris misalkan Aku nggak bisa nih ya Aku gini Yaudah pakai bahasa yang kamu bisa dan terbiasa Gitu Jadi nanti misalkan kalau di lapangan Atau mungkin kamu punya temen gitu ya Kamu tanya sama temenmu Kamu CV harus pakai bahasa apa Ya yang pakai kamu bisa aja lah Nah berarti kamu diarahin ke poin nomor empat Secara nggak langsung Paham nggak Gitu Karena nanti Nomor tiga sama empat ini Kadang bertumpuk jadi satu Gitu Bahasa yang setara tuh kadang Ya memang bahasa yang kamu bisa gitu loh Tapi maksudku Kalau misalkan case-nya beda-beda kayak gini Atau yang diarahin Ya CV-nya tergantung lah Kalau nanti Locker yang bahasa Indonesia Pakai bahasa Indonesia Locker bahasa Inggris Bahasa Inggris Berarti kamu diarahin ke nomor tiga Gitu Kenapa kok empat hal ini Aku sampaikan gitu Karena gini Jangan buru-buru lari ke nomor empat Kalau nomor tiga Dua satu Masih bisa diupayakan Paham nggak Gitu Kamu bahasa yang bisa Dan terbiasa bahasa Indonesia Tapi kamu ngeliat itu Itu tuh ada peluang Kamu pamer bahasa Inggris Dan kamu bisa bahasa Inggris Nah maksudku Ngapain kamu pakai nomor empat Kalau nomor atasnya ini bisa Gitu loh Gitu Kenapa Kalau kamu harus punya kesadaran itu Ya kamu harus pede dengan skill kamu Dan kamu harus sadar bahwa Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain Gitu Gitu ya Jadi jangan buru-buru Lari ke nomor empat Gitu Jadi pokoknya urutannya kayak begini Nanti dilihat-lihat aja Tapi Kalau misalkan mau di persimpel Tapi kak aku nggak mau yang ribet-ribet gitu deh Aku pengen CV Punya satu Bahasanya satu Pakai apa Saranku pakai bahasa Inggris Gitu Jadi kalau biar kamu nggak Kebanyakan mikir ya Yang ini Patlus kamu tau ini dulu Gitu Habis itu ya kayak gitu Ya udah CV pakai bahasa Inggris Karena locker bahasa Indonesia Dikirimin bahasa Inggris Nggak apa-apa Tapi kalau locker bahasa Inggris Kirimin bahasa Indonesia Aku kurang Ini sih Kurang merekomendasikan Gitu Tau juga bahasa Inggris pun juga Nanti kalau tipe RTS friendly Kan juga gampang kebaca Gitu Lebih cenderung Lebih mudah kebaca RTS friendly bahasa Inggris Daripada bahasa Indonesia sih Gitu Oke Sementara itu Ada lagi nggak pertanyaan Yang kamu mungkin masih Pengen diskusikan Terus kalau di suatu perusahaan itu kan Katanya Sistem Penseleksian CV-nya itu Pakai screening ya Pak Itu Ada nggak sih Pak Misalnya Oh Syarat-syarat CV Yang bisa lolos screening itu Pak Oke Jadi gini Screening Ini definisi screening Ini Mungkin kamu kan Kamu kan baru Lulus banget ya Gitu kan Baru lulus banget Nah Jadi Namanya screening itu ya jelas Namanya seleksi dokumen ini kan Nah screening ini ada dua Ada yang screening itu langsung oleh mata Mata rekruternya langsung gitu ya Ada yang dibantu oleh sistem dulu Di filter lewat sistem dulu Baru nanti kalau udah kesaring Baru di filter pakai mata Nah kalau di filter pakai sistem ini Biasanya yang disebut sebagai RTS Itu yang mungkin kamu sering bilang gitu RTS atau RTS friendly Nah gimana biar kita Paham Lolos screening Entah itu screening lewat mata Atau screening lewat Sistem Kayak gitu Kamu harus paham dulu Apa itu CV kreatif Apa itu CV RTS friendly Nanti kamu browsing-browsing dulu gitu ya Kemudian syarat-syarat sistem CV RTS friendly itu kayak gimana Biar kamu bisa ngebaca di sana gitu Jadi dokumenmu itu mau dilihat Langsung oleh mata Atau oleh sistem itu mudah gitu loh Oke Ini baru segi Gampang dibacanya Tapi kamu harus sadar Gampang dibaca Tapi kalau yang dicari di dalamnya Gak ada juga percuma kan Paham ya maksudnya ya Gitu Mau CV mu Desainnya sebagus apapun Serapi apapun Kalau info yang aku cari di dalamnya Gak ada juga percuma gitu Sehingga apa Selain nanti kamu paham Bahwa CV kamu tuh mau tipe kreatif Atau RTS friendly Terus habis itu Cara nyusuhnya gimana Kamu harus paham isinya dulu CV itu harus memenuhi lima hal Kamu harus paham itu Nomor satu CV itu harus jujur Jadi bener-bener yang kamu lakukan Yang kamu alami Yang kamu capai Oke Tapi jujur aja gak cukup Ada nomor dua Yaitu apa Lengkap Jadi nulis itu Jangan kayak orang gak niat gitu Nulis seadanya gitu Nulis itu lengkap Jujur sama lengkap juga gak cukup Ada nomor tiga Itu namanya relevan Relevan itu ibaratnya Kamu nyodorin ke kita Kita kan orang yang gak kenal kamu ya Kamu nyodorin ke kita tuh Bahwa kamu itu punya alasan Kenapa ngelamar disini Di posisi ini Alasan itu lebih dari Sekedar kamu pengen Gitu Alasan itu bisa berupa Ini loh karena pendidikan terakhir saya Soal itu Ini loh karena saya punya pengalaman magang ini Ini loh karena saya punya skill ini Gitu Nah itu namanya relevan Gitu Sehingga apa Ya nanti elemen-elemen di CV tadi Nulisnya juga harus benar Pengalaman informasi pribadi Pengalaman kerja Pengalaman pendidikan Dan lain-lain Kayak gitu Tapi udah jujur Udah lengkap Udah relevan Itu juga masih kurang Yang nomor empat itu adalah Menarik Kamu harus menggunakan bahasa yang menarik Gitu Menarik itu bisa diksi Pemilihan katanya Ada yang penggunaan angka Gitu Daripada kamu ngomong Terbiasa bertemu Dengan banyak customer Gitu Mending kamu sebutkan Gitu Mampu membuat janji temu Atau mampu bertemu Atau mampu presentasi Ke 30 customer Yang berbeda setiap hari Kan enak nyebut angka Jadi menarik disitu Tapi udah Jujur Lengkap Relevan Menarik Ini juga kurang Biar 5 sehat 5 sempurna Biar sempurna Yang nomor 5 adalah Up to date Gitu Jadi pastikan Informasi yang ada di CV itu Adalah Terupdate dari kamu yang sekarang Bahasa simpelnya gini Kamu tuh punya pengalaman Nah pengalaman profesional kamu Kamu duplikat ke CV Gitu Jadi begitu pengalaman profesional Menambah Pastikan itu langsung tertulis di CV Kenapa kok harus up to date Nomor 1 Karena di awal Kamu akan dinilai Dari apa yang tertulis dulu Kan kita gak kenal nih Misalkan aku perusahaan Terus kamu kan ngirimin Dokumen kan Gitu Nah di awal kan Aku akan nilai kamu Dari apa yang tertulis dulu Bisa dibayangkan Kalau yang ditulis itu Gak lengkap Gak menarik Gak relevan Gak up to date Gitu kan Itu dulu Selain itu Cara ngecek up to date tuh Kayak gini Nanti sambil dibayangin Di sesi detail Nanti aku jelasin Coba cek penanda waktu Terkini yang ada di CV-mu Di CV itu kan Pasti ada pengalaman Yang kamu tulis Kapan sampai kapan Atau kapan Gitu kan Gitu Misalkan pendidikan Magang Magang organisasi Yang ada durasi Pasti ada kapan Sampai kapan Nah coba cek Di CV-mu itu Tanggal bulan Tahun terkini Yang terbaru Itu kapan Oke dilihat Udah Nah Terus Bandingkan antara Waktu terkini di CV Dengan waktu terkini Di dunia nyata Sekarang Contoh Di CV-mu Waktu terkininya itu Katakanlah Januari 2023 Oke Nah kita nih Sekarang Di dunia nyata Katakanlah Desember 2023 Gitu Kenapa Harus dibandingin gitu Akan terlihat Lebih menarik Pada saat Gap waktu Antara Waktu terkini Di CV Dan waktu terkini Di dunia nyata Itu gak terlalu jauh Gitu Misalkan aku Dapat CV-mu nih Wah CV-mu bagus nih Terus aku lihat Oh pengalamannya macam-macam Oh tapi ini dia Pengalaman terakhirnya tuh Januari 2023 Tapi sekarang Aku baca CV-mu tuh Katakanlah Desember 2023 Nah ini Sebelas bulan ini Orang ini ngapain aja Itu gak bisa dijawab di CV-mu Paham gak Gitu Kalau misalkan Kamu baru lulus nih Wisuda Maret 2023 Misalkan Di CV-mu ada tulisannya Maret 2023 Terus sekarang Di dunia nyata Itu April 2023 Nah itu masih oke-oke aja Ya ini baru Wisuda bulan kemarin Jadi gapnya tuh Gak terlalu jauh Oke Tapi nanti Jangan sampai ya Pengalaman luar biasa Yang ditulis itu Oh ini tulisannya Januari 2021 Sekarang udah Januari 2023 Wah ini 2 tahun ngapain Kenapa kok gap itu Jangan jauh Karena kalau gap itu jauh Nanti pembaca CV-mu itu Nanti bisa Punya pemikiran gini Kamu orangnya Gak punya inisiatif Ya kan Artinya dari tanggal terkini Di CV sampai sekarang Kamu kan gak ngapa-ngapain Dalam tanda kutip Gak ngapa-ngapain Yang profesional Yang layak ditulis di CV Ya kan Jadi kamu nanti Takutnya kadang-kadang Satu tidak punya inisiatif Yang kedua Tidak produktif Produktif itu Melakukan secara rutin Apa yang udah Kamu inisiasi tadi Inisiasi kan Memulai sesuatu Produktif itu Ngelakuin secara rutin Ya gitu Nah ini orang Pengalamannya Bagus Tapi kok pengalaman Terakhir ini kok Tanggal Waktu-waktu terakhir Di sini kok Satu tahun yang lalu Gitu Ya kan Tapi yang lain Kok gak tertulis di sini Jangan-jangan Satu tahun ini Dia tidak melakukan Apa-apa Dia tidak produktif Tidak punya inisiatif Jangan-jangan Kemampuan luar biasa Dia di CV ini Gak terlatih Jangan-jangan Banyak yang udah lupa Nah itu loh Kayak gitu Oke Itu adalah Ini paling krusial Dari Lebih dari sekedar Screening lawat Desain apa ATS friendly Gitu Banyak teman-teman Yang celahnya tuh Bolongnya tuh di sini Gitu Bukan Bolongnya tuh gini ya Dari yang aku Review aja ya Yang parahnya di sini tuh Malah Bukan karena orangnya Gak punya inisiatif Dia tuh punya pengalaman Tapi gak dimasukin ke CV Gitu loh Ada yang lupa Ada yang gak sempet Ada yang Tapi aku sebelumnya CV ku cuma ini-ini aja Aku kirim juga banyak Kepanggilan gitu Padahal dia punya Kemampuannya Ada juga yang punya Kemampuan tapi gak pede Dimasukin Pak aku Ada pengalaman kerja sih Tapi itu cuma Tiga bulan Emang gak apa-apa Lah kalau memang Kontrak base Gak apa-apa Kata siapa Pengalaman kerja Harus yang satu tahun Yang dimasukin ke CV Enggak Gitu Gitu Hal-hal semacam inilah Yang akhirnya Sayang banget gitu loh Kamu dianggap Gak mampu Gak pernah Gak bisa Hanya karena Gak ditulis Karena kamu gak pede Karena Sayang banget kan Gitu Sehingga Pada saat kamu udah ada CV Lihat lagi Jujur Lengkap Relevan Menarik Up to date Kalau udah paham itu semua Tinggal lihat nanti Desainnya gimana Oke Nah kalau udah itu semua Tahap terakhir adalah Kamu harus sadari CV itu harus bener Cara bikinnya Dan cara pakenya Tadi yang jujur Lengkap menarik Relevan Up to date itu adalah Bener cara bikinnya dulu Oke Itu baru 50% itu Yang 50% lagi Namanya bener cara pakenya Cara pakenya Itu gimana Kamu tuh akan Lempar CV ini Lewat platform mana aja Oh lewat email Job portal A B C Lewat link in Lewat website Gitu Maksudnya Bener cara pakenya adalah Kamu harus pastikan Ngirim CV ini Via email Yang bener itu gimana Via link in Gimana Via website Gimana Lebih dari sekedar Ngirimnya ya Mulai dari Body emailnya Gimana Nyiapin dokumen Pendukungnya Gimana Setelah Ngirimkan Lamaran Kamu ngapain Di rekap Misalkan gitu Jadi Bener cara pake itu Bukan sekedar Tahu cara ngirimnya Pake aplikasi itu Pake website itu Enggak Kegiatan sebelum Saat Dan setelah Ngelamar pake itu Apa Misalkan Kamu punya link in Bener cara pake link in Bukan nemuin lockernya Terus Oh ini easy apply Tinggal klik Lamar-lamar Enggak Gitu Kamu link in juga Link in itu Sosial media Fungsi medianya Ya media nemuin locker Media ngirim lamaran Tapi kegiatan Di sekitarnya apa Ya Connect ke orang baru Follow orang baru Bikin postingan rutin Kayak gitu Comment ke postingan orang Ngajak ngobrol HRD nya Kenalan Dan lain-lain Gitu Itu adalah Bener cara pakenya Kamu harus memastikan Gitu Cara pake masing-masing Platformnya udah bener dulu Gitu Nah itu yang nanti Akhirnya akan Meningkatkan kemampuan Bukan kemampuan Bukan kemampuan Meningkatkan kemungkinan Kamu lolos screening Gitu Karena gak ada yang bisa Menjaminkan Semua itu Dilakukan itu untuk Meningkatkan kemungkinan Memperbesar kemungkinan Dan yang udah Praktekin ini Udah banyak banget orang Termasuk aku Gitu Jadi Silahkan dipraktekin dulu Mumpung kamu Belum sudah kan Gitu Tadi Sebelum Di record ini Kamu bilang Belum ada ijasa Dan SKL ya Kayak gitu Berarti kan memang masih Fresh banget kan Gitu Gak apa-apa Kamu masih bisa Punya waktu Untuk mendalemin dulu Apa itu CV Apa itu CV APS Apa itu CV Kreatif Gitu Terus gimana Cara Main LinkedIn Yang baik dan benar Main job portal ABCDE Yang benar Gitu Apa yang boleh Dan gak boleh Dilakukan Gitu Oke Apalagi yang Pengen kamu Tanyakan Terus Masalah Kualifikasi Pak Itu Kalau misalnya Di suatu InfoLoker itu Kualifikasinya itu Minimal D3 Farmasi Nah kalau Seperti saya kan S1 Kinia itu Apa boleh Pak Mendaftar di Lawangan tersebut Nih aku masih tau ya Kita Yang lain gak usah Kita omongin Kita omongin bagian Pendidikan aja Gitu Oke Lawangan kerja itu Ada yang namanya Lawangan Spesialis Ada Lawangan itu Generalis Ada yang Semi gitu Semi Generalis Di tengah gitu Spesialis itu Artinya Dia butuh Kualifikasi itu Gak ada Komar Dibutuhkan S1 Teknik mesin Misalkan Ya udah Itu teknik Elektro Teknik industri Teknik sipil Teknik geologi Lamar Juga pasti Ditolak Gak sesuai Gitu Itu contoh Contoh yang Lawangan kerja Yang sifatnya itu Bener-bener Butuh yang Spesialis Gitu Nanti ada yang Lawangan kerja Yang sifatnya Generalis Contohnya apa Minimum D3 Atau S1 Semua jurusan Tuh Kalau kamu juga Filsafat Sastra Inggris Ya kan Management Apapun itu Lolos Gitu Ini kita ngomongin Dari sisi pendidikan aja Tapi nanti ada yang Di tengah sini Yang ibaratnya Yang di tengah itu Adalah Semi Bukan yang Spesialis Bukan yang Generalis Tapi kayak yang Semi Generalis Biasanya Lokernya itu Gini Pendidikan Minimum D3 Atau S1 Marketing Komah Administrasi Perkantoran Komah Management Komah Atau jurusan Lain yang Setara Jadi Biasanya itu Bahasanya mirip-mirip Kayak gitu Pakai koma Koma Kayak gitu Gak tau kamu dah pernah Nemuin belum Nah itu artinya Ini boleh Ini boleh Ini boleh Kayak gitu Oke Nah sekarang balik lagi Kalau ke Locker yang Kamu temukan Misalkan D3 Farmasi Tapi kamu S1 Apa gitu Kira-kira Kamu boleh Lamar gak? Kalau boleh lamar Ya boleh Ya kan? Tapi kalau faktornya itu Tunggal Ya kan? Gak sesuai Dari pendidikan Bener gak? Nah Sehingga Bagusnya Locker Itu adalah Faktor penentu Boleh ngelamar Atau enggak Atau Kualifikasi Memenuhi Atau enggak Itu bukan Syarat tunggal Jadi Kalau kamu nanya Sama aku Boleh gak Ini ngelamar Kamu harus Lihat Kualifikasi Yang lain Gitu Biar tadi Kamu bisa nentuin Ini tuh Butuh spesialis Orang yang jago ini Gitu Atau ini Generalis Atau ini Sebenarnya Siapapun boleh nyoba Gitu Oke Kenapa kok aku Minta kamu Kayak gini Jangan sampai kamu Ngejar sesuatu Yang ada di Spesialis Segini Padahal itu Kamu gak masuk Gitu Malah kamu Kehabisan waktu Buat ini Yang semua jurusan Gitu Atau bukan Ini contoh Pendidikan Mungkin pengalaman kerja Ada yang kayak gitu Misalkan yang Spesialis tuh Misalkan Minimum 5 tahun Di posisi yang sama Yaudah Kamu tuh 4,5 tahun 4 tahun Yang gak lolos Karena kita butuh Minimum 5 tahun Di posisi yang sama Atau ada yang Sifatnya itu Lebih ke Generalis First graduate Dipersilahkan melamar Gitu Gitu Atau yang Di tengah-tengah Pengalaman Minimum 1 tahun Koma First graduate Dipersilahkan melamar Mau gak ada pengalaman Atau pengalaman dikit Boleh Nah itu loh Tapi kan ini gak Berdiri tunggal Karena namanya Kualifikasi itu kan Ditulis semua Gitu Sehingga kamu harus Bisa membaca Tipe kualifikasi ini tuh Jenis lockernya Yang spesialis Generalis Atau semi-generalis Gitu Gambar ya Kayak gitu ya Kamu gak ada materi ini Di manapun Gitu Boleh di cek Oke Nanti di share ke teman-teman Kamu kapus tuh Gitu Biar gak ngejar sesuatu Yang Biar efektif Gitu Oke Ada lagi gak Yang pengen kamu tanyain Yang saya paca general Mungkin cukup Itu pak Cukup itu aja ya Oke Kalau cukup itu Berarti kita sekarang Masuk ke sesi detail ya Iya Oke Tunggu sebentar Oke Moti Tunggu sebentar ya Aku mau nunjukin Ketamu dulu Sesuatu dulu Aku tuh Nggak bisa Minimus ya